Halo semuanya, selamat datang di Harian Indo. Harian Indo akan membahas banyak hal-hal yang bermanfaat dan menarik di sini. Mulai dari politik, gaya hidup, gosip, dan hal-hal menarik lainnya. Sebelum kita lanjut, boleh dong klik tombol subscribe, agar bisa membantu channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Padamnya listrik di berbagai wilayah DKI dan Jabar memancing sejumlah politisi berkomentar. Wakil Ketua DPR Fadlizon menyebut kejadian tersebut merupakan ciri-ciri negara yang salah diurus. Dia meminta pemerintah bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Saya kira apa yang terjadi kemarin mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan, dan tanpa penjelasan sebelumnya. Ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus. Menurut saya, harus ada orang yang bertanggung jawab apa yang menyebabkan itu, karena telah menimbulkan kerugian yang besar di masyarakat, kata Fadli. Sebab menurut dia, mati listrik masal itu telah menyebabkan kerugian materi dan non-materi terhadap masyarakat. Selain itu, Fadli menilai kejadian ini telah menurunkan kredibilitas pemerintah. Karena ini mempunyai dampak yang sangat besar dan sangat berbahaya, ini juga sangat merusak kredibilitas pemerintah. Apa masih sanggup? Masa urus listrik saja nggak becus? Ini kan bukan di zaman 20 atau 30 tahun lalu, ketika kita masih bukan negara G20. Ucapnya, Mana ada di negara G20 mati listrik kayak begini, kecuali ada satu yang luar biasa, misalnya gempa bumi, atau ada apa ya yang kecelakaan di luar kontrol. Jadi menurut saya, harus ada yang dimintai pertanggung jawaban, khususnya BUMN yang menangani listrik ini, tegas Fadli. Selanjutnya, Fadli meminta PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat. Bahkan kata Fadli sebaiknya jajaran direksi PLN mundur dari jabatan atas peristiwa ini. Jangan cuma ngomong doang, apa, seperti apa kepada masyarakat, kerugian dan kompensasinya, karena masyarakat telat sedikit saja membayar listrik, kan langsung dicabut. Ini juga menurut saya kalau mau kompensasinya. Kalau di negara lain, itu, direksi PLN itu mengundurkan diri, ujar Fadli. Sindiran tak kalah pedas, disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean, yang menilai ada kelemahan yang dimiliki Indonesia, menyusul padamnya listrik secara massal dengan waktu cukup lama. Listrik mati semua kacau, sinyal telekomunikasi, sistem perbankan, dan MRT, tak punya backup energi, bangsa yang amat lemah, tulis Ferdinand. Ferdinand juga menilai gangguan listrik hingga membuat pemadaman massal menjadi satu kelemahan Indonesia. Ia kemudian membayangkan jika terjadi peperangan dengan adanya serangan kepada pembangkit listrik, yang akan bertampak luas. Parah, lemah, negara lemah, betapa mudahnya bangsa kita kacau dan dikacaukan jika perang. Tinggal bom pembangkit listrik, habis kita semua. Cuitnya. Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai bahwa gangguan listrik massal menunjukkan buruknya manajemen PLN. Ini menunjukkan bahwa PLN manajemennya buruk dan untuk itu saya kira perlu ada harusnya mereka memiliki antisipasi-antisipasi terhadap ketersediaan listrik di tempat-tempat atau wilayah tertentu dan juga di sektor-sektor publik yang vital bagi masyarakat dan negara. Ujar Abdul Kadir Karding Menurut Karding, perlu adanya kepastian bahwa negara besar seperti Indonesia tidak akan mengalami mati lampu. Terlebih pada daerah-daerah yang menjadi sektor penting hingga pelayanan publik. Saya kira kita sungguh prihatin mati lampu begitu lama di negara sebesar Indonesia ini. Sekelas negara besar seperti Indonesia ini harus ada kepastian bahwa tidak pernah akan mati lampu, terutama di daerah-daerah vital dan sektor-sektor penting. Misalnya, pelayanan publik seperti KRL ini kan berbahaya. Jakarta, Jawa ini tidak boleh ada mati lampu dalam waktu cukup lama, kata Karding. Karding menyebut ke depannya perlu ada perbaikan dalam manajemen ketersediaan listrik. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan dilakukannya sistem kluster terhadap pembangkit listrik. Ini pengalaman bagi kita. Kedepan mungkin harus sistem ketersediaan listrik. Pengelolaan manajemen listrik ini harus di-kluster, jadi tidak terpusat pada satu pembangkit listrik yang tersalur ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Dia harus di-kluster. Biasanya perprovinsi Jawa, DKI, Banten itu harus di-kluster. Pucar Karding Dia mengatakan, ini dilakukan agar pembangkit listrik tidak hanya berpusat pada satu titik. Selain itu, juga untuk meminimalisir potensi yang dapat membahayakan negara. Jadi, tidak tergantung pada satu induk atau satu pusat energi listrik. Kalau ini yang terjadi terus-menerus, maka kita dalam bahaya. Negara bisa dalam bahaya. Negara bisa sangat mudah disabotase. Kalau dia terpusat, maka sedikit ada masalah, maka semua terganggu. Oleh karena itu, ke depan menurut saya harus diperbaiki. Dan manajemen harus tidak boleh dibiarkan buruk seperti hari ini. Sambungnya. Meski demikian, Partai Persatuan Pembangunan meminta Wakil Ketua DPR Fadlizon tidak berlebihan dalam menyikapi mati listrik masal di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dengan menuding negara dalam keadaan salah urus. Soal padamnya listrik BLN, itu tidak usah dipolitisasi menjadi isu salah urus negara. Kalaupun ada yang salah urus, maka ini soal salah urus dalam manajemen BLN. Jadi, Fadli tidak usah menarik isu ini dengan lebay, kata Sekjen PPP Arsul Sani. Arsul pun mengingatkan Fadli soal situasi politik pas Kapil Pres 2019 yang masih cair. Ia menyinggung soal kemungkinan partai Gerindra bergabung dengan pemerintah. Nanti malah menjadi bahan tertawaan masyarakat kalau Gerindra ternyata pada akhirnya bergabung ke koalisi pemerintahan. Masa gabung ke pemerintahan yang salah urus? Tuturnya. Terkait dengan manajemen BLN, sebaiknya ada audit performance oleh ahli manajemen perlistrikan yang independen untuk mengetahui kebenaran lemahnya manajemen BLN. Dan apakah menek BUMN selama ini sebagai wakil pemegang saham juga punya andil terhadap situasi yang ada? ucap Arsul. Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Terima kasih telah menonton!